Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini uni akan membuat laksa banjar Yuk simak videonya Kita buat dulu mie banjarnya Ada kapur sirih, garam, air Lalu larutkan ya kapur sirihnya hingga larut Aduk hingga rata Ini ada tepung beras Tambahkan air Aduk hingga rata Dan masak pakai api sedang sampai mendidih Dan masak pakai api kecil hingga kental Seperti kita memasak cendol ya Nah lebih kurang seperti ini Sudah kalis Lalu biarkan dingin Masukkan ke dalam plastik segitiga Karena saya tidak punya cetakan Saya pakai plastik segitiga seperti ini ya Lalu bentuk seperti ini Lebih kurang seperti ini Alas pakai daun pisang Kukus lebih kurang selama 5 menit Nah ini sudah matang Kita buat untuk kuahnya Ini ada ikan nila Ikan nila Ikan nila sebanyak 2 ekor Kalau aslinya pakai Ikan ikan rutiang atau ikan gabus Rebus hingga matang Setelah matang sisihkan tulang dan dagingnya Ambil dagingnya saja Lumatkan Nah ini sudah Nah ini sudah lalu sisihkan Ini bumbunya Ada bawang merah Ada bawang merah Bawang putih Kemiri Jahe Kunyit Lengkuas Ini ada kencur Ada terasi Cabai Nah ini ada sereh ya Serehnya kita memarkan Masukkan semuanya ke dalam blender Lalu blender hingga halus Kecuali sereh ya Serehnya tidak Tambahkan sedikit air Nah ini sudah di blender Halus seperti ini ya Lalu tumis bumbunya hingga wangi Masukkan ikan yang sudah kita lumatkan Aduk rata Jangan lupa masukkan serehnya Tambahkan santan Dari 1 butir kelapa ya Dan masak sampai mendidih Garam Aduk hingga rata Lalu sajikan dengan mie laksanya Taburi dengan bawang goreng Dan beri topping Telur rebus Nah ini dia laksa banjarnya Sudah masak seperti ini ya Oke terima kasih Selamat mencoba Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba